Sertifikat Kompetensi Elektronik Apa yang dimaksud Sertifikat Kompetensi Elektronik? Sertifikat Kompetensi Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik, yang memuat tanda tangan elektronik, disingkat TTE, dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh pengelenggara sertifikat elektronik. TTE merupakan tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Pada aplikasi Sikompetensi, terdapat fitur TTE yang diterbitkan oleh Otoritas Sertifikat Digital BSRE atau Balai Sertifikat Elektronik. Yang muncul pada halaman dashboard seperti berikut. Berikut adalah alur untuk melakukan TTE. 1. Akses aplikasi Sikompetensi melalui laman website kursus.kembdikbud.go.id 2. Klik menu dashboard 3. Klik tombol detail pada jadwal uji kompetensi yang dipilih 4. Kemudian akan muncul daftar peserta yang dinyatakan berkompetensi 5. Klik tombol TTE pada kolom aksi 6. Masukkan passphrase pada form yang muncul 7. Klik tombol submit 7. Setelah berhasil melakukan TTE, maka akan muncul tombol download pada kolom sertifikat agar ketua LSK dapat mengunduh sertifikat dalam bentuk file PDF. Data peserta yang sudah dilakukan TTE akan muncul juga pada halaman dashboard TUK. Pada TUK juga terdapat tombol download sertifikat. Langkah-langkah penggunaannya adalah sebagai berikut. 1. Klik menu dashboard 2. Klik tombol detail pada jadwal uji kompetensi yang dipilih 3. Klik tab menu hasil uji kompetensi, maka akan muncul tombol untuk unduh sertifikat peserta. Peserta juga dapat mengunduh sertifikat kompetensi elektronik dengan cara sebagai berikut. 1. Klik menu dashboard 2. Klik tombol unduh sertifikat pada data uji kompetensi yang telah diikuti Berikut adalah tampilan sertifikat di elektronik uji kompetensi peserta. Apa yang dimaksud dengan aplikasi VersiKom? VersiKom merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, yang bertujuan untuk memastikan keabsahan sertifikat kompetensi elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikat Kompetensi atau LSK. Aplikasi VersiKom dapat diakses melalui laman website kursus.kembdikbud.go.id garis miring si kompeten garis miring sertifikat. Penggunaan aplikasi VersiKom Peserta uji kompetensi atau Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja atau DUDIKA dapat mengakses aplikasi VersiKom untuk mengecek keabsahan sertifikat kompetensi elektronik yang dimiliki melalui link laman website berikut. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengecek sertifikat kompetensi elektronik dengan menggunakan aplikasi VersiKom. 1. Akses aplikasi VersiKom 2. Masukkan nama dan nomor sertifikat kompetensi pada kolom yang tersedia 3. Klik tombol Cari Sertifikat Maka akan muncul informasi hasil verifikasi sertifikat sesuai dengan nama yang sudah diinputkan seperti berikut 4. Klik tombol Verifikasi Maka akan muncul informasi sertifikat elektronik 5. Apabila nomor sertifikat Anda tidak terdaftar silakan hubungi LSK untuk memastikan data Anda telah tersimpan melalui database C-Competent Terima kasih telah menonton!